Kera raksasa ini membuka borgol yang menjerat lehernya dan dia pun berteriak sambil memukul-mukul dadanya. Apa gerangan membuat dia marah? Ternyata hewan air itu yang memancing emosi kera ini. Lalu dia melihat dua kapal perang yang sedang bergerak di depan. Tanpa pikir panjang lagi, kera itu langsung melompat dari satu kapal ke kapal yang lain dan kini telah mendarat tepat di atas kapal induk Amerika, membuat kapal itu sedikit oleng. Hewan air ini ditantang kera raksasa itu untuk berdual di atas kapal tersebut. Tantangan itu langsung dijawab oleh hewan airnya bernama Godzilla ini. Karena kesal, kera itu mengambil sebuah pesawat tempur dan langsung dilempatnya ke arah Godzilla. Pilot yang ada di dalam pesawat itu langsung keluar menyelamatkan diri. Sedangkan pesawat itu meledak tepat di atas Godzilla. Godzilla jadi terpancing. Dia langsung menghampiri kera raksasa tersebut. Memang itu adalah keinginan kera ini. Dia memang jago dalam pertarungan di darat. Langsung saja satu boge mentah mendarat di wajah Godzilla. Tapi langsung dibayar kembali oleh Godzilla. Sangat telat dan membuat kera itu terjatuh. Untung ada bantuan dari udara.